Intro Jadi saya ini pengen lamar Nita dibantu sama tim lamar net gitu Nah kita butuh bantuan satu orang, temennya Nita yang bisa bawa Nita ke penyet Sorry juga ini mendadak Kayaknya aku gak bisa deh mbak, soalnya aku kerja juga Perasaan saya tuh aduh kecewa sih sebenarnya Bingung gitu juga, aduh mau kemana nih minta tolong Itu gak ada temen akrab banget Karena Leo belum menemukan temen yang akan membantunya Akhirnya Leo menghampiri saya di kantor net untuk berdiskusi Ada referensi lain gak selain Ting Ting, Jeje, siapa lagi? Kakaknya paling Kakaknya Nita? Iya kakak Kamu udah kenal sama dia? Kakaknya sih udah kenal Udah kenal? Cuman bingung juga mas, cuman-cuman minta tolong gitu kan, jarang juga soalnya Nah makanya ya istilahnya kita perlu banget orang yang bisa dipercaya sama siapa sama Nita Sekarang gue minta lupa Nah lo, ini beneran kan abonnya nih? Iya mas, kayak gitu mulu Kakaknya kadang, apalagi kalau, aduh, handphone-nya susah banget Saya bingung juga, saya whatsapp dibaca tapi gak dibalas Gini aja, Le, bencana pelamaran tetap sesuai yang udah kita setujuin semuanya Sambil nunggu hari eksekusi, gue minta cari satu atau dua orang temen kalian Entah itu temen, entah itu saudara, yang buat bantu kami Oke hari ini hari eksekusi, sesi dikasih kabar bahwa Leo udah datang disini, udah bantuin temen-temen dari properti Saya mau ketemu sama Leo mengenai kesiapan dia di hari ini Kek, 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 Kek Hei, Leo mana? Kak, Leo tadi Kayaknya di sebelah sana deh, tadi ke arah sana Gimana yuk? Udah telponnya? Kenapa, kenapa? Ada trouble? Iya, ada, itu kakaknya, kakaknya bisa di-telepon Nah, gini deh, tanggapan disitu yuk, panas disini Coba, coba deh, coba telpon Sebentar Nih, kan di, cuman di itu doang Saya udah lo speaker ini Halo 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 Eh, kak Ini Apa? Ini aku Leo nih Ini kak, aku kan mau ngelamar nih Mau ngelamar adek kakak, Nita Nah, rencana mau bawa Kok ngelamar? Iya Nah, ini rencana mau ngelamarnya di Ancol Jadi, aku harus bawa Nita-nya, paling nggak, Nita harus dibawa ke venue-nya nih Biar Kapan kamu mau ngelamar? Hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, termalem ini, kak, gimana kak? Tadi kan seharusnya temen kerjanya bisa, tapi pas mau hari H-nya galau Gak bisa-ngelamar aja Gak bisa-ngelamar aja Waduh Apa, ya apa, gitu kita ngomong, kita ngomong dulu Nah, nggak bisa, kak Aku juga jadi nggak enak sama rekan-rekan net-nya nih Bisa nggak, kak? Please dong Aku lagi di luar kota Aduh Nah, kakaknya nggak bisa, temennya nggak bisa Siapa lagi? Ada yang lain nggak? Ini kalau nggak ada temen-temennya Leo atau temennya Nita Bahaya, ada yang lain nggak? Siapa gitu ya? Paling temen gue deket lah, ya ada Nando namanya Dia itu, kita sering jalan Nita kenal? Nita kenal Oh, yaudah, coba aja kalau bisa Coba, coba saya telpon dulu ya Boleh? Ya Jalan satu-satunya sih, saya harus telpon Nando untuk datang jemput Nita-nya Ya boleh Gue mau minta tolong nih sama lo nih Lo nggak bisa ke sini nggak? Lo bisa datang ke sini nggak, Do? Kapan? Ke... Segara Ancol? Iya, kapan? Sekarang Sekarang? Sore ini Sorry ini, sorry ini Reaksi Nando juga ngerasa nggak bisa sih sebenernya ya gitu Please dong, please dong Do, lo kan temen gue dari buah kuliah juga Do, halo? Cuman udah terlanjur dipaksa Udah akhirnya dia usahin Bisa emang, wah Oke Nando, thank you Nando Oke, itu artinya kita nunggu Nando Di sini persiapan Udah 50% sih temen-temen juga kan lagi nyiapin Nanti kita tunggu Nando ya Nanti kita ngobrol sama Nando Scenario-nya sama Kayak gimana Nanti kita bikin Apa? Shock efek Buat kita Seneng banget loh Mungkin Mungkin Kita lihat dengan bikin dia kaget Gimana gitu Oke, kita tunggu Nando ya Setelah menunggu beberapa lama Akhirnya Nando datang ke venue Setelah discuss sama Nando dan juga tim dari Melamar Akhirnya kita bikin simulasi yang nggak jauh dari venue pelamaran Seperti apa nanti kronologis penculikannya Kita disitu coba pakai pemeran mengganti juga Nanti yang akan menjadi Nita Hampir semua tim terlibat disitu Mulai dari temen-temen kamera Temen-temen yang akan menjadi penculiknya Skenario penculikannya adalah Mobil Nita akan diikutin sama tim dari belakang Mulai dari kantornya dia Sampai ke dekat venue Nanti di sekitar venue ada tempat yang benar-benar sepi Nando akan berpura-pura membeli sesuatu Dia turun dari mobil Setelah dia turun dari mobil Nggak lama akan ada tim yang masuk Berusaha bikin sebuah drama Penculikan Kalau itu memang berjalan sesuai dengan skenario Temen-temen dari penculik itu Karis dan juga Hadi akan menutup matanya Nita Kemudian mereka berdua akan membawa Nita ke dalam venue Saat setelah kita melakukan simulasi Tiba-tiba tim mendapat informasi bahwa Nita udah selesai nih di kantornya Dan dia mau pulang Akhirnya kita pun hektik waktu itu di venue pelamarang Apa dia majin? Apa dia majin? Apa dia majin? Ini apa? Apa momentan! Sampaih! Terima kasih.